Momen bulan Ramadan lalu dimanfaatkan oleh Direktur NCOO BADAK LNG, Teten Hadi Rustendi, untuk berbagi kebahagiaan dengan para penerima program Biasiswa BADAK Excellence Scholarship atau BSK. Melalui kegiatan roadshow, Direktur NCOO BADAK LNG, Teten Hadi Rustendi, mengunjungi satu persatu penerima program BSK. Dilaksanakan pada 6 April 2024 lalu, turut mendampingi dalam roadshow ini ialah Senior Manager Corporate Communication and General Support Departemen Yuli Gunawan, Manager CSR and Relations Corporate Communication and General Support Departemen BADAK LNG, Putra Penny Luhur Wibowo, serta tim CSR BADAK LNG. Dalam kesempatan ini, Direktur NCOO BADAK LNG, Teten Hadi Rustendi, juga memberikan dorongan semangat agar para penerima program BSK dapat terus rajin dan giat belajar untuk dapat menggapai cita-citanya. BADAK LNG pun juga memberikan paket bingkisan, serta santunan dana kepada para penerima program BSK sebagai bentuk kepedulian. Kejutan juga diberikan kepada Resna. Siswa SMP Fidatra ini kembali menerima program BSK untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Fidatra. Luapan kebahagiaan pun tak terbendung dari Resna dan Ibundanya. Selain bersilaturahmi, roadshow ini juga sebagai bentuk perhatian Direktur NCOO BADAK LNG, Teten Hadi Rustendi, kepada peserta BSK. Program BSK sendiri merupakan wujud nyata kontribusi BADAK LNG untuk turut mengembangkan SDM Kota Bontang. Buat adik kesempatan ini silahkan gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak semua dapat kesempatan ini. Jadi dari lapisan, pelaman, mungkin adik dipilih dan tentu saja bukan dapat pertimbangan lah. Pasti itu pertimbangannya matang. Dalam program BSK ini, BADAK LNG memberikan kesempatan bagi putra-putri Kota Bontang untuk dapat bersekolah grafis di SD, SMP, dan SMA Fidatra. Tim Liputan, LNG TV